Ya Pemirsa, terima kasih masih di New Screen. Putusan pemerintah melarang jual-beli pakaian impor bekas atau thrifting menjadi berkepanjangan dan sangat membingungkan para pelaku usaha thrifting yang sudah lama menggeluti usahanya. Menteri Kooperasi dan UKM bahkan memastikan para pelaku atau perdagangan baju bekas impor ini masih bisa berjualan pakaian bekas impor. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Halsan hingga anggota Kopisi 7 DPR RI mendatangi para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta. Kedatangan dua menteri ini untuk berdialog dan memastikan para pedagang masih bisa berjualan pakaian bekas impor. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki langsung berdialog dengan pedagang untuk mencari titik temu terkait pelarangan perdagangan pakaian bekas impor. Dalam pertemuan tersebut, Teten menyebutkan untuk sementara para pedagang masih diperbolehkan untuk berdagang pakaian bekas hingga stok barang yang ada di toko habis. Kita tidak perlu mendukung para pelaku UMKM hingga yang memproduksi pakaian-pakaian yang di lompat. Ini sosial-sosialan kita juga. Mereka juga sama cari napra seperti kami. Berita khas terhidupi mereka. Bukan saran Pak Presiden, kalau bisa produk karya anak transa sendiri yang kita konsumsi, kita beli, yang mau dominasi atau menjadi tuan di negerinya sendiri, jangan perlukan yang luar, kata Presiden. Saya terlalu Presiden, dan Pak Presiden betul, dan dipikirkan bagaimana kita bisa memiliki kedaulatan ekonomi. Kita semua harus bisa nyatakan. Hari ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, jualan pakaian beliaga. Kedepan harus jadi pakaian beliaga. Sementara untuk kedepannya, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pendampingan bagi pedagang untuk berjualan produk lokal. Dari Jakarta, Devir Manjah, IDX Channel.